Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Silahkan Pak Ya Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan Dan menjadi ganjalan di hati saya Pak Ustadz Masalah Radio Raja Eh Tentang gambar televisi ini Ustadz Kenapa Radio Raja Tidak memakai radio aja Kenapa harus televisi gitu Soalnya di Saya yang buka pembahasan masalah Da'wah melalui televisi ini banyak saya-saya Halusional jamaah Mengatakan gambarnya mutlak Bapak baca di internet artikel-artikel tersebut Atau beredar dalam cetakan Artikel-artikel di internet Pak Internet ya Terima kasih Pak Erawadi atas interaksi Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, Barakawafikum Bapak Erawadi Yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Pertanyaannya baik dan ini Merupakan masukan yang bagus ya Saya katakan sama Bapak Erawadi ya Bahwa Apa yang Bapak baca Saya tidak tahu sumbernya dari mana Tetapi kalau dikatakan itu Mayoritas pendapat para ulama ahlu sunnah Itu tidak benar Pak Itu kebohongan Mayoritas ulama besar ahlu sunnah Imam ahlu sunnah di zaman Di zaman sekarang ini Ya, ulama yang terkenal Itu semuanya membolehkan Syekh bin Bas membolehkan ketika ditanya Syekh al-Bani saya baca sendiri di majalah Seolah Syekh Uthaymin membolehkannya Dan Para masyekh yang lain Syekh Soleh Fa'uzan Bahkan dia berkali-kali juga Muncul dalam televisi Syekh al-Bani rahimahullah ta'ala Waktu menyebutkan ditanya tentang masalah televisi Beliau menyebutkan Siaran televisi yang umum saat ini tersebar Itu Banyak kerusakannya Maka beliau melarang Tapi ketika kata beliau Kalau ada siaran yang bisa menjelaskan Perkara-perkara agama secara ilmiah Bermanfaat menyebarkan sunnah Kata beliau Bukan saya cuma bolehkan Tapi saya wajibkan orang untuk mendengarkannya Menyaksikannya Syekh bin Bas ditanya Ya, Bapak kalau saya Silakan ada fatwa Syekh bin Bas lengkap Dengan terjemahannya Disebutkan di website teman-teman kita Di Yogyakarta Muslim.or.id Muslim.or.id Ya, dilihat disitu Dukil fatwa Syekh bin Bas dengan lengkap Yang beliau membolehkan disitu Kemudian Syekh Muhammadin Syekh Soleh Fawzan Ustaz Firanda Di website beliau Kemarin menulis Fatwa-fatwa masyaih Dalam hal ini Yang membolehkan Penyiaran lewat televisi Secara Soting seperti ini Itu dinukil dan diterjemahkan oleh beliau Lengkap dengan rujukannya Yang saya ketahui melarang Itu cuma Satu Yaitu Syekh Mukbil Di antara para ulama besar Dan inilah yang dibela mati-matian Oleh mereka-mereka yang belajar disana Dengan seperti kebiasaannya mereka Setiap yang menyelisih mereka Berarti sudah Salah Jadi ahlul bid'ah Seperti biasa Mereka menjadikan dalil ini Dengan fatwanya Syekhnya Yang dianggap ini adalah Hukum dari segala sesuatu Untuk menyalahkan yang lain Sekarang Dimana Syekh bin Bas Kedudukannya Padahal beliau Adaljah juga gurunya Syekh Mukbil Syekh Abdul Musim Al-Abbad Dimana kedudukannya Syekh Al-Bani Yang mereka Mengetahui tentang masalah ini Jadi pembahasannya Pak Kalau masalah gambar Itu disepakati Cuma permasalahannya Sotingan yang Bapak saat ini Saksikan di TV Roja Atau mungkin Bapak Pernah lihat ya Itu apakah gambar Atau bukan Itu yang dipermasalahkan Tidak disepakati Ini adalah gambar Kalau gambar sudah jelas Keharumannya Ya Sampai dengan sebab itulah Apa ini Sebagian dari para ulama pun Berselisih tentang masalah foto Yang kita ketahui Pendapatnya Syekh Muaddin Soleh Al-Uthamin Meskipun saya secara pribadi Kalau masalah foto juga Ya Termasuk yang cenderung Menguatkan pendapat itu Adalah gambar Tapi kalau masalah video Atau gambar yang ada Di televisi Itu tidak disepakati Hanya sebagian kecil Ulama yang mengatakannya Itu gambar Karena ini Jelas bukan gambar Kalau yang Video ini diharamkan Pak Ya Hanya karena ada gambar Yang terlihat Kita katakan sama Bapak Berarti cermin itu haram Pak Bercermin haram Padahal cermin Pak Sepakat semua orang Menghalalkannya Pak Orang bercermin Padahal cermin itu ada gambarnya Bapak Di dalam Maka itu tidak diharamkan Maka demikian keadaannya Seperti video ini Lebih mirip seperti cermin Karena Langsung orangnya Dan ini bukanlah Bukanlah gambar Apalagi kalau jelas-jelas Ada manfaatnya Dan itulah pendapat Yang difatwakan oleh para ulama Kalau ada yang mengatakan Banyak ulama Atau mayoritas Maka itu saya katakan Dustaba Tidak dibenarkan Coba dinukilkan Siapa saja yang mengatakan itu Untuk kita rujuk Keterangannya Dimana dia mengambil Keterangan Tersebut ingat Ini yang berhubungan Dengan masalah Masalah video Atau yang disiarkan Dalam TV Seperti TV Roja ini Naam Barakallahu Terima kasih